Pemirsa mencuatnya video dugaan pungli yang dilakukan petugas kepolisian hasil rekaman Elanto Wijoyono yang diunggah di media sosial Youtube langsung direspon Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap personil polisi yang tampak dalam tayangan video tersebut. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui KB Tumas Polda DIY AKBP Ani Pujastuti menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti dugaan pungli, oknum polisi sebagaimana terlihat dalam video yang diunggah Elanto Wijoyo di media sosial Youtube. Pihak kepolisian berjanji akan melakukan penyelidikan dan memberikan tindakan tegas apabila terbukti ada anggotanya yang melanggar peraturan. Jadi saya sendiri sudah melihat video yang berada di Youtube. Tentunya akan ditirahkan juti apakah memang benar anggota kami ada kesalahan di lapangan. Ini ditirahkan juti oleh pemeriksaan dari Kavos, terhadap yang bersangkutan, dilidik, didalami, sampai di mana kesalahan anggota. Kalau memang anggota kami yang nantinya bersalah dalam penyelidikan pendalaman itu ya kita ambil tindakan sejati apabila. Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 menilai tindakannya dilakukan Elanto tersebut merupakan hal yang wajar. Video tersebut merupakan wujud tindakan warga masyarakat dalam menyoroti akuntabilitas dan kinerja kepolisian. Sultan juga meminta agar kasus ini ditindak lanjuti. Tiga video berjudul ada apa di pos polisi Joktengwetan yang diunggah Elanto Wijoyo di Youtube ini berisi rekaman saat kernetruk menemui petugas polantas yang sedang berjaga di jalan Brikjen Katamso, Yogyakarta. Menurut Elanto di ruas jalan tersebut, truk dan bus jatinya dilarang melintas pada jam-jam tertentu, khususnya di siang hari, karena akan menyebabkan kemacetan. Aksi itu sebagai bagian dari solidaritas saya menghadap proses kriminalisasi terhadap beberapa teman di beberapa daerah di Indonesia yang mencoba mengungkap praktek-praktek koruptif aparat negara dan mencoba menyebabuaskannya melalui media sosial dan kemudian malah dikriminalisasi. Nah, saya mencoba membuat video itu untuk menguatkan pesan bahwa kita bisa melakukan tindakan mengawasi kerja-kerja aparat negara yang tak indikasi melakukan tindakan koruptif itu dan menyebabuaskannya melalui media sosial juga tetapi bukan dalam tujuan untuk secara tendensius menyalahkan atau menuduh atau menyudupkan pihak tertentu. Dari Yogyakarta, Fauzan Ahmad